yo para wiburubaners terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari ngaharem segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu lupa ada nih cok nah di segmen Mari ngaharem kali ini gue memenuhi request anu lagi nih cok yang minta gue buat ngebahas harem dari Kizuna MC dari seri Masogakuen HXH tadinya sih gue mau ntar aja yang ngebahas haramnya Kizuna gitu ya tapi ya karena bulan depan udah puasa kayaknya emang harus sekarang sih ngebahas ya soalnya ya banyak adegan plus-plus nyanyi gue tuh pada yang pengen dukung gue lebih jauh lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawer ya gue yang linknya gue taruh di deskripsi Oke lah ya daripada gue banyak bacot nih ya oke mending lu pada siapin kopi siapin jemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya Hai harem pertama Kizuna adalah Aine tujuh tahun sebelum cerita dimulai Aine ditemukan di dekat sebuah kanal yang bernama Chidori Gafuchi yang terletak di Tokyo yang kemudian pas Aine ditemukan dia dijadikan subjek eksperimen sama ibunya Kizuna dan ibunya Kizuna memberikan dia nama Aine Chidori Gafuchi dan di volume 4 terungkap kalau sebenarnya Aine itu adalah putri yang hilang dari kekaisaran Atlantis atau kekaisaran yang ada di dunia Atlantis dan kekaisaran yang menginvasi bumi pas awal cerita jadi dunia Atlantis dan bumi itu adalah dua dunia yang berbeda karena ya di masa Oga Kuen itu ada sekitar 4 atau lima dunia yang berbeda gitulah nah Aine bisa ngilang dan malah ada di bumi itu karena dia amnesia dan terlempar ke bumi tapi pas dia dapat ingatannya lagi Aine bakal naik tahta dan jadi Kaisar Atlantis dan setelah naik tahta jadi kaisar Aine itu bakal dilema antara milih Atlantis atau milih bumi karena ya kondisi Atlantis saat itu mengalami krisis yang mengharuskan mereka untuk mengekstrak kekuatan yang ada di bumi biar dunia mereka nggak hancur nah makanya Aine sebagai kaisar Atlantis itu galau banget ya karena kalau dia milih Atlantis sudah dipastikan gitu kan persahabatannya dan ikatannya sama Kizuna bakal hancur tapi kalau dia milih bumi udah dipastikan Atlantis yang bakal hancur dan di volume 6 Aine itu bakal gelut sama Kizuna yang dimenangkan sama Kizuna tapi dari gelut itu mereka jadi sadar sama perasaan mereka satu sama lain dan setelah mereka mengungkapkan perasaan mereka di volume 6 mereka bakal pacaran dan habis itu mereka mereka bakal sadar gitu kalau musuh yang sesungguhnya itu bukanlah dunia lain maksudnya ya bumi bukan musuhnya Atlantis dan Atlantis bukan musuhnya bumi musuh mereka yang sesungguhnya adalah sang Dewi mesin dan selama art Dewi mesin Tanatos Kizuna bakal menemukan metode baru buat ningkatin kekuatannya dan partner ceweknya yang ngebuat kekuatan Kizuna dan kekuatan partnernya itu bakal menyamai sang Dewi mesin Tanatos dan metode itu adalah estasi hybrid atau hybrid yang meningkatkan kekuatan Kizuna dan partnernya dengan cara nanam benih di kebun si cewek ya lu tahu lah maksud gue apaan kan cok nyenskoy terus keluar di dalamnya gitulah intinya dan cewek pertama yang melakukan estasi hybrid sama Kizuna adalah Aine dan di volume 13 setelah sang Dewi mesin Tanatos dikalain sama Kizuna kedua dunia bumi dan Atlantis itu bakal dipulihkan kembali tapi karena pemulihan itu pintu masuk antar dunia atau pintu masuk dimensi itu bakal ketutup untuk selamanya yang artinya mereka enggak bakal bisa ketemu lagi karena ya Kizuna itu berasal dari bumi dan Aine itu berasal dari Atlantis apalagi Aine itu adalah kaisar Atlantis yang udah jadi kewajibannya untuk berada di Atlantis tapi sebelum pintu dimensi ketutup Grace adiknya Aine melakukan kudeta dan mengusir Aine dari Atlantis alasan Grace ngelakuin itu karena dia tahu kebahagiaannya Aine itu terletak di dalam Kizuna makanya dia melakukan kudeta dan merebut tahta terus ngusir Aine sebelum pintu dimensi ketutup karena dia pengen kakaknya bahagia dan selalu bersama Kizuna dan setelah diusir dari Atlantis Aine bakal pergi ke bumi bersama dengan yang lainnya dan secara resmi jadi tunangannya Kizuna dan Aine juga enggak masalah gitu sama Kizuna yang punya harem tapi dia juga menegaskan ke Kizuna dan haremnya Kizuna kalau dia adalah istri pertamanya Kizuna dan setelah perang selesai ya mereka tuh setiap hari ngelakuin estasi hybrid tapi untung aja gitu ya Aine enggak sampai hamilannya harem kedua Kizuna adalah Hayuru Hayuru adalah Ace Jepang dan anggota terhormat dari Amaterasu dan anggota Komite Moral Atareksia yang sangat ketat sama aturan makanya ya pas awal cerita dia itu sangat-sangat menentang Heart Hybrid yang dilakuin Kizuna tapi pandangannya berubah pas Hayuru makin deket sama Kizuna dan sadar gitu kalau Heart Hybrid sangat membantu mereka dalam pertempuran dan juga ya menyenangkan gitu kalau ngelakuinnya sama Kizuna menurut Hayuru dan di volume 9 Hayuru ngaku Kizuna kalau dia suka sama Kizuna tapi Kizuna enggak ngejawab karena saat itu Aine lagi diculik sama Dewi Mesin Odin dan di volume 13 Hayuru itu ngerasa galau setiap kali dia ngelakuin estasi hybrid sama Kizuna karena ya dia merasa bersalah gitu sama Aine yang merupakan tunangannya Kizuna apalagi udah nggak ada perang dan mereka ngelakuin itu cuma atas dasar kenikmatan semata tapi Aine menegaskan kalau dia enggak masalah gitu Kizuna ngelakuin estasi hybrid sama cewek lainnya dan punya harem karena Aine adalah istri pertamanya Kizuna dan setelah Aine menegaskan hal itu Hayuru jadi semakin menikmati hubungannya sama Kizuna sebagai pacar keduanya Kizuna dan ya mereka tetap ngelakuin estasi hybrid gitu setelah perang selesai haram ketiga Kizuna adalah Yurisia Yurisia adalah Ace Amerika dan mantan Kapten tim Amerika yang pindah ke Ataraxia dan jadi anggota Amaterasu diantara semua haremnya Kizuna Yurisia adalah cewek yang tanpa malu nunjukin rasa cinta dan sayangnya ke Kizuna bahkan dia nggak ragu-ragu buat minta heart hybrid ke Kizuna sewaktu di tempat umum dan pas cuma berduaan doang sama Kizuna Yurisia itu bakal jadi masokis yang nanti sifat masokisnya si Yurisia itu bakal dimanfaatin Kizuna buat ngebebasin Yurisia dari pengaruhnya Odin dan setelah setelah peperangan selesai Kizuna dan Yurisia itu suka ngelakuin estasi hybrid bahkan ya mereka sering bohong gitu sama yang lainnya ya bilangnya buat ngisi ya nggak taunya cuma buat senang-senang dan mencari kenikmatan harem keempat Kizuna adalah Sylvia Sylvia berasal dari keluarga bangsawan yang udah ada sejak zaman dulu tapi sayang gitu kan keluarganya bangkrut karena satu dan lain alasan pas Sylvia dipilih jadi anggota terbaru Amaterasu Kizuna ragu buat masang inti Taros ke Sylvia atau ya masang kekuatan ke tubuhnya Sylvia dan pas Sylvia nanya kenapa Kizuna ragu Kizuna bilang kalau dia nggak pengen Sylvia mati dan Sylvia yang denger itu malah tersentuh dan bertekad untuk melindungi Kizuna selain itu bakal ada kejadian pas Sylvia barengan sama Hayuru ngelakuin heart hybrid sama Kizuna Sylvia terang-terangan mengungkapkan perasaannya ke Kizuna dan bilang kalau ya dia suka sama Kizuna dan pas tim Amaterasu melakukan harm hybrid Sylvia nanya ke Kizuna apa dia bisa jadi salah satu istrinya Kizuna dan setelah peperangan selesai Kizuna sama Sylvia itu suka ngelakuin estasi hybrid dan Sylvia berharap dia bisa punya anak dari Kizuna dengan cara melakukan estasi hybrid setiap hari sama Kizuna haram Kizuna selanjutnya adalah Scarlet Scarlet adalah ketua tim Amerika yang dulunya dipimpin Yurisia yang awalnya Scarlet itu nggak punya ikatan sama Kizuna tapi berkat Kizuna yang memperbaiki hubungannya sama Yurisia yang lagi renggang dia jadi dekat sama Kizuna tapi gue nggak tahu nih si Scarlet itu udah pernah ngelakuin estasi hybrid atau belum sama Kizuna karena ya sepanjang seri disebutin kalau Scarlet itu cuma pernah ngelakuin heart hybrid klimaks hybrid dan harem hybrid ya harusnya sih pernah ya gitu ya karena ya di volume 14 saja Kizuna ngelakuin estasi hybrid sama beberapa karakter minor harem Kizuna selanjutnya adalah Gertrude atau yang sering dipanggil Gare Gare adalah anggota dari tim Amerika yang setelah perang jadi guru di Atareksia atau sekolahnya Kizuna Kizuna dan Gare bisa kenal dan saling dekat karena ya mereka berdua adalah garis pertahanan terakhir sewaktu bumi masih perang sama Fatlantis atau ya lebih tepatnya tuh Akademi Atareksia yang masih perang sama Fatlantis dan pas Atareksia udah mau kalah sama Fatlantis nanti bakal di epic comeback sama Kizuna dan Gare Kizuna sama Gare juga sering ngelakuin heart hybrid dan klimaks hybrid selain itu Gare juga ikutan pas ngelakuin harem hybrid tapi ya sama kayak Scarlet buat estasi hybrid gue gak tau gitu ya karena ya emang gak disebutin gitu secara langsung apa mereka udah pernah ngelakuin estasi hybrid atau belum tapi kalau mengingat di epilog si Gare ini udah jadi guru di Akademi nya Kizuna atau di Atareksia udah dipastikan sih harusnya mereka udah pernah melakukan estasi hybrid harem Kizuna selanjutnya adalah anggota tim dari Amerika gue malah sebutin mereka satu-satu soalnya ya selain Scarlet dan Gare mereka itu cuma karakter minor atau ya karakter sampingan doang yang pernah ngelakuin heart hybrid, klimaks hybrid, dan harem hybrid sama Kizuna dan mereka itu mengindolakan Kizuna tapi gue gak tau nih mereka itu suka sama Kizuna atau enggak harem Kizuna selanjutnya adalah Aldia Aldia adalah warga Fatlantis yang awalnya musuh Kizuna tapi semenjak bumi dan Fatlantis tahu kalau musuh yang sebenarnya adalah Dewi Mesin Aldia sama Kizuna itu jadi deket dan mereka bakal sering gitu nongki-nongki bareng sambil ngopi-ngopi santuy tapi ya sayang Aldia itu ngalah sama Greville yang juga suka sama Kizuna karena ya Aldia gak cuma suka sama Kizuna tapi dia juga suka sama Greville dan kalau ngomongin soal dunia Fatlantis yang penduduknya cewek semua gak ada cowoknya jadi ya buat lu gitu ya yang berharap punya harem mending pergi ke Fatlantis aja cok ya di dunia Fatlantis gitu ya secara sah Aldia adalah suaminya Greville makanya ya dia suka sama Greville dan Kizuna yang ngebuat setiap Kizuna ngelakuin heart hybrid dan klimaks hybrid sama Greville pasti Aldia bakal ikutan termasuk pas Kizuna ngelakuin estasi hybrid sama Greville Aldia juga bakal ikutan harem Kizuna selanjutnya adalah Greville sama seperti Aldia, Greville dulunya adalah musuh Kizuna yang merupakan warga Fatlantis selain itu Greville adalah istri sahnya Aldia pas di dunia Atlantis karena ya Atlantis itu kan isinya cewek semua dan pasangan Yuri semua disitu Greville bisa jatuh cinta sama Kizuna sewaktu mereka ngelawan pasukan kuantum dan sejak itu mereka sering ngelakuin heart hybrid atau klimaks hybrid dan setelah perang selesai Kizuna dan Greville bakal ngelakuin estasi hybrid atas permintanya Greville sebelum mereka berpisah karena gerbang dimensi yang bakal ketutup untuk selamanya yang ngebuat mereka gak bakal bisa ketemu lagi dan kayak yang gue jelasin di awal kalau estasi hybrid adalah hybrid yang ningkatin kekuatan Kizuna dan partnernya dengan cara Kizuna harus menanam benih di kebun partnernya nah karena hal itu Greville jadi salah satu dari tiga cewek yang hamil anaknya Kizuna setelah ngelakuin estasi hybrid sama Kizuna anaknya Greville dan Kizuna adalah seorang cewek yang dikasih nama Kizuna sama kayak bapaknya Harem Kizuna selanjutnya adalah Zelsion Zelsion adalah mantan pemimpin kuantum serta mantan ajudannya Grace pemimpin Fatlantis awalnya Zelsion itu musuhnya Kizuna karena ya beberapa kali dia pengen ngebunuh Kizuna tapi setelah dia ngeliat Kizuna kayak apa dan tau musuh yang sebenernya adalah Dewi Mesin dia jadi salah satu haremnya Kizuna tapi ya Zelsion itu jarang nunjukin emosinya dia selalu pakai poker face di depan Kizuna dan yang lainnya walaupun ya sebenernya dia suka sama Kizuna dan setiap mereka ngelakuin hurt hybrid atau klimaks hybrid baru Zelsion bakal ngelepas poker face nya dan masang ekspresi penuh kenikmatan dan sehari sebelum Kizuna ninggalin Fatlantis dan gak bakal bisa balik lagi Zelsion ngerasa gak rela gitu kan ngelepas Kizuna yang bakal pergi untuk selamanya makanya dia nantang Kizuna buat ngelakuin estasi hybrid sama dia yang akhirnya ya mereka lakuin dari malam sampai pagi dan akibat melakukan estasi hybrid sama Kizuna Zelsion bakal hamil anaknya Kizuna dan setelah melahirkan Zelsion bakal pensiun dari semua jabatannya dan fokus sama anaknya karena ya selain pengen ngeliat tumbuh kembang sang anak Zelsion juga takut anaknya diambil atau diculik sama seseorang yang pengen ngejatohin dia apalagi bagi Zelsion anaknya itu adalah harta paling berharga yang dikasih Kizuna dan kenangan paling manis yang pernah dia buat sama Kizuna Harem Kizuna selanjutnya adalah Regrus Regrus awalnya itu musuh Kizuna karena ya sebelumnya dia itu anggota kuantum dan merupakan warga fatlantis yang di epilog dia itu pindah ke bumi setelah pintu dimensi ketutup karena ya dia pengen selalu bersama Sylvia dan Kizuna Sylvia adalah sahabatnya Regrus dan Kizuna adalah cowok yang disukai Regrus dan Regrus itu juga pernah ngelakuin Heart Hybrid Glimax Hybrid dan Harem Hybrid serta di volume 14 diketahui kalau Regrus bakal ngelakuin Estasi Hybrid sama Kizuna setelah Kizuna melakukan Estasi Hybrid sama Sylvia Harem Kizuna selanjutnya adalah Hyakurats dan Merkuria nah gue mau satuin aja ya mereka berdua soalnya ya mereka itu kayak satu paket gitu dan sama halnya kayak Albia dan Greville Hyakurats dan Merkuria adalah pasangan Yuri yang berasal dari Kuatlantis mereka juga awalnya musuh Kizuna karena ya mereka adalah anggota kuantum sewaktu awal kemunculan mereka dan mereka bisa deket sama Kizuna karena ya nanti mereka bakal jadi murid sementara di Hattaraxia buat Hyakurats dia digambarkan punya sifat yang malu-malu pas di deket Kizuna sedangkan Merkuria dia punya sifat yang sundere dan sama halnya kayak Harem Kizuna yang lain mereka juga ngelakuin Hurt Hybrid, Klimax Hybrid, dan Harem Hybrid tapi untuk Estasi Hybrid ya mereka berdua tidak melakukan Estasi Hybrid sama Kizuna Harem Kizuna selanjutnya adalah Valdi Valdi awalnya adalah anggota kuantum dan warga Fatlantis tapi semenjak perang berakhir Valdi pergi dari Fatlantis dan lebih milih tinggal di bumi buat jadi pengawal pribadi kakaknya Kizuna yang bernama Reiri Valdi awalnya pemalu dan gak begitu deket sama Kizuna tapi dia jadi deket sama Kizuna setelah melakukan Hurt Hybrid sama Kizuna dan setelah ikut Harem Hybrid sama Kizuna Valdi mulai jarang ngelakuin Hurt Hybrid atau Klimax Hybrid sama Kizuna kecuali kalau Valdi itu disuruh sama kakaknya Kizuna buat melakukan Hurt Hybrid atau Klimax Hybrid sama Kizuna Harem Kizuna selanjutnya adalah Grace nah gue udah bilang di awal kan kalau Grace itu adalah adenya Aine yang awalnya adalah musuh Kizuna bahkan beberapa kali dia itu pengen ngebunuh Kizuna saat ini Grace adalah ratu Fatlantis setelah dia mengkudeta Aine dan alasan Grace mengkudeta Aine bukan karena Grace yang ngebet banget gitu ya pengen jadi ratu tapi karena dia pengen ngeliat Aine bahagia soalnya ya kebahagiaan Aine itu bersama dengan Kizuna dan Grace yang tahu kondisi kakaknya dia lebih milih mengkudeta Aine dan mengusir Aine biar Aine ikut pergi ke bumi bersama dengan Kizuna ya walaupun Grace harus ngorbanin perasaannya sendiri karena ya dia juga suka sama Kizuna apalagi Grace itu jadi salah satu cewek yang punya banyak momen sama Kizuna soalnya ya pas Grace jadi salah satu murid sementara di Ataraxia Grace akan berperan jadi adenya Kizuna begitu juga sebaliknya yang Kizuna berperan jadi kakaknya Grace nah mereka itu bakal makan bareng, masak bareng, belajar bareng, bahkan sampai mandi bareng juga dan sama halnya kayak harem Kizuna yang lain Grace juga ngelakuin hard hybrid, klimax hybrid, dan harem hybrid sama Kizuna dan setelah mereka berpisah terkadang Kizuna dan Grace itu saling merindukan dan berharap bisa ketemu lagi suatu saat nanti harem Kizuna selanjutnya adalah semua anggota kuantum gue gak mau nyebutin mereka satu-satu karena ya mereka itu cuma karakter minor yang pernah ngelakuin hard hybrid, klimax hybrid, dan harem hybrid sama Kizuna kecuali ya beberapa karakter yang gue sebutin tadi yang merupakan anggota kuantum yang punya peran tersendiri dan kalau ditanya apa mereka suka sama Kizuna, jawabannya mungkin gitu ya gue gak tau pastinya, tapi yang jelas mereka itu mandang hormat ke Kizuna setelah Ataraxia dan Fatlantis bekerja sama dan beberapa dari mereka juga ada gitu kan yang mengidolakan Kizuna makanya gue bilang ya mungkin aja gitu mereka suka sama Kizuna harem Kizuna selanjutnya adalah Laundrid Laundrid adalah mantan Ratu Baldien yang sekarang jadi guru di Ataraxia dia awalnya gak tertarik sama Kizuna dia lebih tertarik ke Rairi kakaknya Kizuna tapi ya lama-kelamaan Laundrid jadi tertarik sama Kizuna walaupun ya dia masih suka sama Rairi karena ya dasarnya Laundrid itu adalah Yuri dan sama kayak harem Kizuna yang lain Laundrid juga ngelakuin hard hybrid, klimax hybrid, dan harem hybrid sama Kizuna harem Kizuna selanjutnya adalah kakaknya sendiri iya itu Rairi jujur aja gue udah gak kaget gitu ya pas Rairi tiba-tiba punya kekuatan dan ngelakuin hard hybrid dan klimax hybrid sama Kizuna karena ya dari awal cerita itu udah tergambar sangat jelas kalau Rairi itu Brocon dan Kizuna adalah Siscon dan rasa cinta Rairi ke Kizuna bisa gue bilang itu yang paling gede diantara semua haremnya Kizuna begitu juga sebaliknya Kizuna paling mencintai Rairi diantara semua haremnya gue berani bilang gitu karena ya Rairi itu lebih memprioritaskan Kizuna dari hal apapun dan Kizuna yang lebih memprioritaskan Rairi dari hal apapun pas pertama kali Rairi sama Kizuna ngelakuin hard hybrid Rairi bakal merahasiakan identitasnya karena ya dia malu gitu kan tapi setelah itu Rairi gak bakal nyembunyiin identitasnya lagi dia juga gak ragu buat minta Kizuna ngelakuin hard hybrid dan klimax hybrid cuma buat seneng-seneng doang sebelum mereka tahu gitu kan ada metode estasi hybrid dan setelah mereka ngelakuin estasi hybrid mereka jadi ketahgian satu sama lain untuk melakukan estasi hybrid yang akhirnya ya mereka lakuin gitu kan setiap hari bahkan setelah perang selesai yang akhirnya ngebuat Rairi hamil anaknya Kizuna walaupun Rairi merahasiakan kehamilannya harem Kizuna yang terakhir adalah ibunya sendiri Nayuta sumpah gue sama sekali gak expect anjing Nayuta bakal jadi harem ya Kizuna bahkan sampai ngelakuin estasi hybrid gue berasa baca doujin aja karena saking gak expectnya bagian Rairi aja gue udah agak gimana gitu ya karena mereka kakak adek lah ini ditambah sama ibunya sendiri ya anjir gimana gak berasa doujin gitu kan ya tapi ya untung aja gitu hubungan mereka gak berlanjut karena ya di akhir seri Nayuta itu jadi Dewi Mesin yang ngebenerin bumi sama Atlantis yang udah rusak jadi ya pas setelah mengalahkan Tanatos Nayuta bakal jadi salah satu dari Dewi Mesin dan ngebenerin bumi dan Atlantis dan karena Nayuta yang ngebenerin bumi dan Atlantis Nayuta jadi gak bakal bisa ketemu lagi sama Kizuna dan yang lainnya karena pintu dimensi yang bakal ketutup untuk selamanya ya awalnya sih Nayuta itu adalah karakter antagonis tapi ternyata dibalik itu semua dia ngelakuin itu buat ngebenerin dunia yang udah pada rusak karena Dewi Mesin ya itu aja sih harem dari Kizuna tapi ya sebenernya ada satu lagi nih yang pernah melakukan estasi hybrid sama Kizuna tapi ya dia itu gak masuk haremnya Kizuna dia adalah sang Dewi Mesin Osiris yang pernah ngelakuin estasi hybrid demi nyelamatin keluarganya dan dunianya yang diambang kehancuran yang bahkan gitu ya Kizuna sama Osiris itu awalnya ragu gitu buat ngelakuin estasi hybrid karena ya Osiris udah punya suami dan seorang anak tapi ya mereka mengesampingkan hal itu karena ya cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya Osiris dan dunianya Osiris yang udah diambang kehancuran jadi ya mereka melakukan itu dengan keterpaksaan bukan atas dasar kenikmatan Oke lah mungkin cukup sekian ya Cukye untuk pembahasan kali ini kalau lu ada pertanyaan saran requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu lupada lu bisa tulis di kolom komentar kalau lu suka sama pembahasan kali ini lu bisa dengan tombol like kalau lu gak suka lu juga boleh dislike Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye